Kita beralih ke informasi komoditas di mana harga emas masih melanjutkan penguatan bahkan mendekati level 1.800 dolar Amerika Petroyons. Sementara kondisi berbeda terjadi pada harga batubara, meski menguat di perdagangan akhir pekan lalu, harga batubara sudah bergerak di bawah level 300 dolar Amerika per tahunnya. Trend penguatan harga emas tampaknya masih terus berlanjut. Pada bergangan Senin pagi menjelang siang, harga emas dunia di pasar spot berada di posisi 1.771,19 dolar Amerika Petroyons, menguat 0,03 persen. Harga tersebut ialah yang tertinggi sejak 16 Agustus 2022 atau hampir tiga bulan terakhir. Penguatan hari ini juga memperpanjang tren positif emas yang sudah berlangsung sejak kamis pekan lalu. Penguatan hari ini juga mendekatkan emas ke level psikologis di 1.800 dolar Amerika Petroyons. Kinerja cemerlang emas tidak bisa dilepaskan dari menguatnya ekspektasi pasar terkait kebijakan The Fed. Inflasi Amerika Serikat yang melandai pada Oktober sementara sebaliknya tiket pengangguran meningkat. Membuat pasar optimis The Fed akan melonggarkan kebijakan dalam waktu dekat. Trader kini melihat kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Desember, kini mencapai 71,5 persen. Kondisi berbeda dijadipada harga batubara yang diperkirakan masih akan loyo pada pekan ini. Melemahnya permintaan dan melandainya harga gas membuat batubara tertekan pada pergangan terakhir pekan lalu. Harga batubara kontrak Desember di pasar Ice Newcastle tercetat di 299,50 dolar Amerika per ton, naik 3,49 persen. Meski naik pada pergangan Jumat, secara keseluruhan harga batubara masih koreksi dalam 14,2 persen secara poin-to-poin. Pelemahan tersebut ialah yang terbesar sejak awal Agustus 2022. Pelemahan signifikan pada pekan lalu juga menyeret harga batubara ke bawah psikologis 300 dolar Amerika per ton, untuk pertama kalinya sejak 29 April 2022. Harga batubara diperkirakan masih akan melandai pada pekan ini, karena melandainya permintaan terutama dari Eropa, karena cuaca yang lebih hangat selama musim dingin. Permintaan dari India dan China juga diproyeksi akan melandai menyusul peningkatan produksi. Pelemahan ekonomi Beijing juga diperkirakan akan menekan permintaan batubara. Harga batubara pekan ini juga diproyeksi melandai sedialan dengan ambruknya harga gas alam EU Dutch TT, hampir 14 persen pada pergangan terakhir pekan lalu. Harga minyak mata dunia berada di dalam tren mendatar di rentang 92,98 dolar Amerika per barrel, dikarenakan tarik-menarik sentimen antara China dan embargo minyak Rusia. Pada perdagangan Senin pagi waktu Indonesia Barat, harga minyak brand tercetat di 96,2 dolar Amerika per barrel, naik 0,22 persen dibandingkan hari sebelumnya. Sementara jenis Light Sweet atau West Texas Intermediate, naik 0,3 persen ke 89,2 dolar Amerika per barrel. Bekhawatiran atas penurunan permintaan minyak mentah dari China akibat melonjaknya kasus COVID-19. Menurut data BP Statistik di 2021, China ialah konsumen utama minyak mentah dunia dengan konsumsi 16,4 persen konsumsi dunia. Di sisi lain, minyak bertahan karena potensi pasokan energi global yang ketat. Embargo Uni Eropa terhadap minyak Rusia akan dimulai pada 5 Desember dan akan semakin membuat pasokan dunia ketat. Berbagai sumber adik channel. Langsung saja kita update bagaimana perkembangan harga sejumlah komoditas sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat pemirsa minyak WTM melemah di 0,48 persen di 88,53 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat signifikan di 5,70 persen di 27.427 dolar Amerika per metikton. Emas melemah di 0,28 persen di 1.764,45 dolar Amerika per trayons. Sementara CPO melemah cukup dalam di 2,97 persen di 4.163 ringgit Malaysia per tonnya.